hai 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 sekarang teorinya ini nangnya yang motor standar nih udah ngebul gelek kan udah ngeden lu ganti seher baru kalau kubilatornya bagus enak pasti ngengeng enak lagi lagi dibanding yang lamanya bener-bener ya orang motor blisik aja dulu ganti terus blisiknya hilang kok cuman di sini kalau lu pakai barang mitasi kan ada plus-minus itu ya mungkin Hai awetnya aja baru tiga bulan gua udah bunyi lagi itu itu aja boleh Hai kalau dihitung itu kan lu rugi apa ongkos bongkar pasangnya ya harusnya bisa awet awet kalau itu murah dua kali dibongkar jatuhnya jadi lebih mahal tiba-tiba pakai barang asli asli sekali setahun ongkosnya cuman sekali imitasi 60.000 lu merasa murah tiga bulan buka lagi tiga bulan lagi buka capek-tiga kali capek ongkosnya kan tetap panjang diganti banyak sih otomatis bongkar lagi olinya ganti lagi pakinya ganti lagi kan lagi kan MLM yang banyak di judulnya doang nanti ganti keteng emang keteng doang diganti ngalah ganti paking juga oli juga nolinya dibuka bener kita akan ganggit umur gitu you